Intro Siapun Bapak Ibu yang terkasih Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Sebenar perlengkapan senjata Allah Dengan bagian yang kedua Yaitu Baju sirahkan keadilan Kalau di bagian pertama kita sudah bicara tentang Bagaimana kita Berikat-ikat pinggangkan kebenaran Kita sekarang bicara tentang Berbaju sirahkan keadilan Saudara yang terkasih Dari pokok kita Ephesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 Ketika dikatakan akhirnya Artinya mulai dari sekarang Kita harus berdiri kuat dalam Tuhan Dalam kekuatan kuasa Kita mengambil kekuatan kuasanya itu Dalam hidup kita Lalu kita memperlengkapi dengan senjata Allah Artinya kekuatan itu harus pegang ada Sehingga senjata itu bisa di dalam tangan kita Nah senjata dikatakan dengan panopria Artinya senjata lengkap Semuanya harus kita ambil Dan kita belajar Ya bagian yang kedua adalah Berikat pinggangkan kebenaran Tadi sudah Kemudian kita akan berbaju sirahkan keadilan Saudara yang terkasih Kita sudah tahu Ayat 11 dikatakan Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah Kita harus mengenakannya Menjadi pelindung dalam seluruh hidupan kita Ketika Iblis dengan langsung pun Mendakwa kita Menggoda melancurkan kita Kita bisa melawannya Dan bikin juga Melalui cara tipe muslihatnya Yang luar biasa dengan uang, wanita Harta dan sebagainya Bahkan dengan dunia-dunia gemerlap Yang memberikan kita Kepuasan sementara Kita bisa kuat dengan Seluruh perlengkapan senjata Sampai akhirnya Kita hanya berdiri tubuh Dalam Tuhan Itu yang kita harapkan Sekarang kita masuk dalam pelajaran yang kedua Berbaju sirahkan keadilan Saudara yang terkasih Kalau kita melihat dari Kata Mengenakan Itu kita bicara tentang enduo Put on atau mengenakan Sehingga disitu dikatakan Mengenakan Baju sirah keadilan Put on Atau mengenakan Ini seperti kemarin Dia pakai Seperti yang baru saya sampaikan Dia menggunakan Voicenya Medial Yaitu Siapa yang mengenakan Siapa yang dikenakan Itu adalah Kita mengenakan kepada kita Saudara yang dimaksud dengan Baju sirah Atau dengan torax Itu adalah Seluruh tubuh kita ini Di tubuh kita bagian dada Sampai ke pinggang ini Itu dia melindungi organ-organ penting Seperti jantung Hati dan paru Dan sebagainya Jadi ini jadi pelindung yang luar biasa Dalam kehidupan kita Ketika kita bicara tentang Baju sirah Torax Tersebut Saudara Yang kedua Dalam fungsi daripada Baju sirah ini adalah Melindungi dari dua sisi Depan dan belakang Jadi kalau disini depan Di belakang juga ada platnya Kita dimasukkan dalam plat baja Seperti itu Dia melindungi antara dua sisi Saudara Apa yang dimaksud dengan keadilan Atau dikai sune Dikai wo sune Itu artinya Rejectness Artinya bukan hanya segeda keadilan Yang dipakai Tetapi sebenarnya benar dan adil Rejectness itu bicara tentang Keadilan Dimana benar dan adil Berjalan bersama-sama Right itu benar Apa yang benar Sesuai dengan kehendak Allah Dan apa yang dapat diterima oleh Allah Justice itu adil Artinya keadilan dan kebajikan Yang diberikan Yang diberikan sesuai dengan Allah Seseorang yang muslim Dia memiliki hak untuk dikasihi Dan dibantu Itu adil Bukannya orang yang kaya Terus kita kasih bantuan Itu bukan Itu tidak adil Nah Rejectness ini membungkus Kedua-duanya ini Untuk bersama-sama Dalam kehidupan kita Nyata Itu bicara tentang Integritas Kebajikan Kemurnian hidup Kebenaran Ketepatan berfikir Perasaan dan bertindak Jadi ini benar-benar Adil dan benar Itu dijalankan bersama-sama Nah baju sirah Kita yang kita pakai Ini baju sirah Ini harus Di dalam keadilan dan kebenaran Kalau kemarin Kita bicara Atau yang lalu Kita bicara tentang Ikat pinggang kebenaran Sekarang ini bicara tentang Baju sirah Seluruh Breast pit Ya Jadi Seluruh organ tubuh ini Dilingi Baik depan Atau belakang Itu harus di dalam Keadilan dan kebenaran Sehingga kita kalau mau lihat Ada tiga implikasi Daripada berbaju sirah Keadilan Reciousness Ya itu implikasi pertama adalah Pertama dia melindungi kita Pada bagian dada Hati dan jantung sekitar ini Dia lindungi Ya itu artinya Hati ini bicara tentang Spiritual formation kita Kesadaran spiritual formation Semua kan bersumber dari hati Ketika kita membangun Spiritual formation kita Hati ini yang luar biasa Harus dibentuk Nah bicara tentang jantung itu Menyangkut kehidupan fisik Kalau jantungnya berhenti Kita ya mati Tapi bicara Hati dan jantung ini Hati dan jantung ini Bicara tentang Satu kesadaran spiritual Dan satu secara fisik Ya itu artinya apa? Perlindungan terhadap hal itu Perlindungan dari hati Perlindungan juga dari tubuh fisik Itu Breast pit Kemudian kedua Implikasi kedua adalah Perlindungan bagian depan Jadi ada serangan dari depan Kita bisa melindungi Itu bicara tentang Serangan terbuka Face to face Ini bisa dalam pengertian Ujatan Tantangan Hambatan Ancaman Siksaan Pukulan Dan sebagainya Ini Sering dialami oleh Rasul Paulus Ketika Dia harus menghadapi Serangan dari depan Pengelianatan Dan sebagainya Yaitu Harus pakai apa? Keadilan dan kebenaran Rauh Jesus Yang ketiga adalah Perlindungan pada bagian belakang Kalau kita tahu belakang Kita bisa diperlindungi Dan kebenaran Sepertinya dari depan Yang breast pit Dan bagian belakang Ini bicara tentang Serangan tertutup Seperti Pihnaan Serangan dari belakang Pengelianatan Tubuhan Semana Surat kalai Dan sebagainya Dan nyata Dalam di depan kita Sehingga Dari depan Dan dari belakang Harus kita Jagai dengan Breast pit Nah breast pit Ini adalah Righteousness Kebenaran Dan keadilan Yang jalan Dalam kehidupan kita Untuk memahami ini Coba kita lihat Ada dua pusat Serangan iblis Dalam hal ini Serangan pusat pertama Sebenarnya Bicara tentang Ketika iblis Langsung menyerang Di hati kita Ya Ini bicara tentang Misalnya Serangan pusat Serangan yang Iblis yang langsung Itu ketika Kita mengenal Abraham Dia sudah diberikan Janji Kemudian Dia mulai Merajukkan janji Akan anak Perjanjian Dan akhirnya Dia mengambil Haggar Sebagai wanita Sebagai budak Daripada istrinya Sehingga menjadi Istrinya Dan akhirnya Melahirkan Ismail Ini kan bicara Tentang bagaimana Hati Abraham Yang terkorupsi Begitu Sehingga akhirnya Dia mulai meragukan Iblis terang disitu Akibatnya Luar biasa Pertempuran yang terjadi Sampai sekarang Adalah Antara keturunan Keturunan Abraham Ismail Dengan Islam Dan Ishak Dengan Kekristianan Nasrani Dan Yahudi Itu berlangsung Sampai sekarang Atau ada yang lain Ketika Musa Ketika mereka Umat Israel Meminta Akan air Dan akhirnya Musa dibilang Kamu bicara pada gunung Supaya gunung itu Mengeluarkan air Tapi tidak Musa dengan kemangkeran Hatinya yang panas sekali Karena Israel yang terus berontak Dia kumpulkan dengan tongkat Itu bicara dari hati Kepanasannya Kesakit hatiannya Mungkin Marahnya Akhirnya dia pukul Nah itu membuat Tuhan juga marah Kepada Musa Kepakai hatinya panas Ya Itu musa Atau ada yang kita pernah lihat Ketika Bilyam Dia Mau memutuki Bangsa Israel Tapi dihalangi oleh Malaikat Dalam perjalanannya Keledainya bisa melihat Malaikat itu Sehingga menyimpang Tetapi Bilyam Tidak melihat Ya hampir aja Diancurkan waktu itu Tapi Bilyam ini adalah Hamba Yang sudah terkorusi Hatinya Kenapa Dia sudah Inginkan akan Harta Emas Dari Raja Aram Waktu itu Untuk memutuki Orang Israel Ketika Tuhan menahan Waktu itu dia tahan Tapi setelah itu Menurut nasihat Bilyam Orang Israel Dibuat berdosa Sehingga Bilyam ini Tetap dibayar Pasti nanti Waktunya Dikasih uang emas Dan sebagainya Dan dia memberikan Nasihat Yang membuat Orang Israel Berdosa Dari Tuhan Tuhan Raja Daud Bagaimana Hatinya mendapat Serangan langsung Dari Iblis Ketika Dia dalam Santai Kondisi santai Dia melihat Bathsheba Dari Soto rumahnya Dan akhirnya Dia terjebak Di dalam Hal dosa seksual Dia bersetubu Dengan Bathsheba Bahkan Dia merancangkan Yang jahat Kepada Bilya Suami Dari Bathsheba Untuk mendapatkan Bathsheba Ini hatinya Yang diserang langsung Atau ketika Dia menghitung Rakyat Ketika Tuhan Berpercayakan Kekuatan militernya Pada Tuhan Tapi dia Menghitung Berapa banyak Rakyatnya Supaya tahu Kekuatan Negaranya Ini membuat Tuhan Marah Kepada Daud Itu Bicara hati Kemudian Daud ini Juga bikin Masyarakat Ketika Anaknya Pembuatan Diperkosa oleh Amnon Tetapi Daud Tidak membuat Apa-apa Sehingga Membuat Absalom Marah Dan membunuh Amnon Karena memperkosa Adiknya Ini membuat Kacau Kehidupan Akan keluarga Daud Sampai Pemberontakan Absalom Nah Ini semua Terjadi Dalam kehidupan Kita Bahkan Ketika Salomo Memiliki Seribu Wanita Di sekitarnya Tiga ratus Istri Ada Tujuh ratus Gundiknya Apa yang dilakukan Wanita-wanita Ini Membawa Hatinya Salomo Untuk menyembah Kepada Dewa-dewi Marena Bicara Hati Juga Atau Kita bisa melihat Ketika Gambar ini Bicara tentang Petrus Ketika dia Menyangkal Tuhan Itu bicara Juga dengan hati Ketika dia Diperhadapkan Dengan bahaya Hatinya Mulai Khawatir Hatinya Mulai Ragu Akan Tuhan Yang ditangkap Akhirnya Dibilang Saya tidak Mengenal dia Itu bicara Serangan Iblis Makanya Tuhan bilang Iblis Berdiri Depan pintu Dan siap Menamping Tapi aku berdoa Itu untuk Petrus Supaya kamu Kuat Dan kalau kamu Setelah Kamu Bangun Kamu harus Menguatkan Saudara-saudara Yang lain Itu Petrus Ada yang lain Di perjanjian baru Ketika hati Mulai menggerogot Adalah Peristiwa Ananias Dan Safira Ketika mereka Menjual Tanah mereka Mereka Tidak mempersembahkan Semuanya Ketua Dan mengambil Sebagian Itu bicara Tentang Hati Yang Terkorupsi Saudara Iblis Ini Melakukan Seperti yang Ada Dalam Lukas 22 Dan 31 Disini Dibatang Simon Simon Lihatlah Iblis telah Menuntut Untuk Menantikamu Ini bicara Tentang Bagian Kedua Seperti Gandum Tetapi Aku telah Berdoa Untuk Engkau Supaya Imanmu Jangan Ngukur Dan Engkau Jikalau Sudah Insaf Kuatkan Saudaramu Ini Bicara Yang Kedua Bukan Lagi Serangan Langsung Iblis Ke Hati Kuda Tapi Sebenarnya Serangan Legalistik Dakwa Ini Ini Terjadi Pada Petrus Ketika Dia Mulai Hatinya Mulai Berubah Iblis Mulai Dan Akhirnya Iblis Menuntut Akan Simon Dengan Gakuan Sejarah Legalistik Ini Anak Murid Tidak Lagi Beriman Kepadamu Ditampi Ditimbang Jadi Iblis Itu Adalah Seorang Penuntut Ingat Bahwa Iblis Adasalnya Dari Bintang Timur Sesuatu Yang Luar Biasa Malaikat Yang Paling Dekat Di Gunung Tuhan Gunung Yang Makun Sampai Satu Waktu Dia Jatuh Karena Kesong Keinginannya Yang Sombong Karya Pertama Dia Lakukan Ketika Dia Membodakan Hawa Yang Membuat Hawa Memakan Pohon Buah Itu Dan Memberikannya Kepada Ada Ingat Juga Kasus Jadi Ketika Adam Dan Hawa Itu Dituntut Tuhan Dituntut Oleh Malaikat Bahwa Anakmu Sudah Melanggar Perintahmu Aku Tuntut Mereka Akhirnya Tuhan Harus Mengusir Mereka Dari Taman Eden Sudah Sudah Yang Terkasih Ketika Kita Melihat Ayu Ketika Tuhan Satu Waktu Bertemu Dengan Iblis Dan Dilekatakan Lihat Amba Kuahid Yang Luar Biasa Setia Dan Sebagainya Lalu Iblis Menuntut Tuhan Itu Karena Engkau Membagari Dia Dengan Anugrah Dan Dekat Dan Sebagainya Coba Kalau Kau Lepaskan Sehingga Oke Silahkan Artinya Iblis Selalu Menuntut Setiap Anak-anak Tuhan Dalam Kehidupan Salehnya Kita Bisa Melihat Bagaimana Yesus Ketika Dia Pun Dituntut Tuhan Artinya Dia Digoda Ketika Berpuasa 40 hari 40 malam Ada Satu Tuntutan Lagi Yang Pernah Kita Lihat Adalah Ketika Penghulung Malaikan Michael Ketika Dalam Suatu Persulisian Bertengkar Dengan Iblis Mengenai Mayan Musa Tidak Berani Menghakimi Iblis Dengan Kata Kata Ujatan Tetapi Berkata Kiranya Tuhan Menghardi Tuhan Saudara Dia Menuntut Mayan Musa Walaupun Musa Orang Yang Begitu Dekat Dia Pengen Mengambil Itu Dia Punya Tuntutan Dia Punya Dakuan Kepala Ketika Sehingga Saudara Yang Berkasi Hati-hati Dalam Hal Supaya Kita Jangan Ditutup Makanya Kita Perlu Berbaju Sirahkan Keadilan Ada Tiga Aplikasi Dalam Kehidupan Pertama Hati Spiritualisme Kita Harus Dijaga Dalam Adil Dan Benaran Hati Kita Harus Betul Dilindungi Oleh Keadilan Dan Kebenaran Ini Bicara Seluruh Hidup Kita Harus Diwarnai Dalam Keadilan Dan Kebenaran Jangan Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar Atau Sesuatu Yang Tidak Adil Dalam Bidu Kita Karena Itu Akan Dipakai Untuk Menuntut Kita Kedua Bicara Tentang Fisik Harus Dibenaran Ini Bicara Dengan Kesehatan Kita Sebagai Orang Yang Mempertanggungjawabkan Berkat Tuhan Kita Harus Menjaga Benar Fisik Kesehatan Kita Itu Tanggungjawab Kita Kita Berolahraga Makan Teratur Jangan Sembarangan Menjaga Spiritualisme Hati Kita Di Adap Tuhan Adil Dan Benar Sekarang Bukan Hanya Menjaga Itu Tetapi Harus Membangun Kekuatan Batin Dari Setiap Tantangan Ketidnaan Yang Kita Hadapi Jadi Tidak Yang Benar Yang Harus Kita Lakukan Walaupun Kita Menghadapi Kondisi Yang Sulit Contohnya Misalnya Sokok Dan Sebagainya Sebenarnya Kalau Kita Melihat Di Gambar Ini Kita Bisa Lihat Bersama Tentang Bagaimana Mu Dia Melakukan Apa Yang Benar Di Adap Tuhan Ketika Semua Orang Dalam Satu Dunia Jaman Mu Itu Berbuat Dosa Dan Tidak Percayakan Tuhan Tampil Seorang Mu Ketika Aku Benar Di Adap Tuhan Dia Melakukan Selain Satu Dalam Kebenaran Dalam Tuhan Saudara Kalau Kita Juga Melihat Akan Yusuf Kita Tahu Ketika Dia Digoda Oleh Istri Dari Potifar Dia Katakan Aku Tidak Mungkin Melakukan Dosa Yang Begitu Besar Kepada Aku Karena Dia Menjaga Seluruh Hidupnya Dia Sudah Membangun Kekuatan Batin Dia Menjaga Hati Bahkan Menjaga Anggota Tubuh Fisiknya Supaya Tidak Melakukan Dosa Ketiga Tidak Nyanya Dilakukan Yusuf Dan Dia Betul Hidup Dalam Kebenaran Dan Keadilan Kebenaran Adalah Jika Dia Melakukan Itu Dia Berdosa Kepada Tuhan Dia Menjaga Itu Supaya Tidak Berdosa Keadilan Adalah Ketika Itu Adalah Istri Daripada Tuh 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 Dan Betul Betul Dia Memiliki Baju Sirah Keadilan Dalam Hidup Dia Akhir Menjadi Raja Yang Diakui Oleh Tuhan Melakukan Kedah Tuhan Saudara Sudah Kita Memiliki Hal Yang Demikian Apakah Kita Sudah Menjaga Hati Kita Untuk Sangat Bersikap Adil Dan Benar Tuh Tuh Baju Sirah Keadilan Seluruh Hidup Seluruh Bagian Tuh Yang Atas Dilingkuh Di Dalam Keadilan 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 Atau Sudah Kita Menjaga Keseluruhan Tubuh Kita Untuk Memulih Tuhan Atau Sudah Kita Membangun Kekuatan Batik Untuk Menahan Atau Melawan Tantangan Fitnahan Dalam Keseluruhan Hidup Kita Kalau Kita Mau Bangun Semuanya Ini Luar Biasa Di Dada Tuhan Kita Harus Pakai Baju Sirah Keadilan Seluruh Tubuh Kita Dilingkuhi Adil Dan Benar Di Jalan Tuhan Saya Berharap Ini Membangun Kita Untuk Semakin Mengenal Bahwa Baju Sirah Keadilan Itu Adil Dan Benar Seluruh Hati Kita Seluruh Tubuh Kita Dilingkuhi Dalam Kebenaran Dan Keadilan Kristus Lakukanlah Perkara Benar Dan Adil Dalam Setiap Hidupan Kita